Masih di Guti Lecture dan kalau kita flashback, cek-cek di media sosial, emang ini banyak banget yang membicarakan soal kedua kandidat ini ya. Bahkan dari sepekan sebelum debat ini berlangsung ya gak sih Tem? Ini rame banget yang diobrolin di sosial media. Baik positif, negatif, semuanya dibahas di situ ya. Langsung aja kita tanya sama teman-teman dari Politika Wave, diwakili oleh Mas Yoseh pastinya ya. Mas Yoseh ini gimana sih kaitannya perbincangan itu dengan elektabilitas dari kedua paslon ini? Ya kalau kita lihat dari seminggu belakang gitu ya. Oke ini dia. Kira-kira ini jumlah percakapannya, jadi di sosial media itu 56,76 persen itu melakukan percakapan terkait pasangan 01 dan 41,24 persen itu melakukan percakapan terkait pasangan 02. Nah kalau di Politika Wave itu semua bot itu udah kita filter, jadi hanya akun-akun real yang kita ambil. Jadi dipastikan bahwa data-data ini tidak termasuk akun-akun bot itu tadi ya? Betul, betul. Oke ini percakapan per 10-17 Maret 2019. Kalau kita bicara sentimen, percakapannya? Oke. Nah dari setiap percakapan itu kan kita ukur sentimennya ya. Nah itu menunjukkan pasangan 01 itu kalau sentimennya itu 76 persen positif, kemudian 24 persen negatif. Oke. Sementara pasangan 02 itu 70 persen positif dan 30 persen negatif. Kemudian isu-isu positifnya apa aja? Nah itu tentunya selain terkait debat, kemudian juga terkait yang menonjol kemarin, sudah seminggu kemarin itu terkait pembebasan Siti Aisyah ya untuk pasangan 01. Kemudian juga terkait dengan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah. Sementara kalau 02 itu terkait dengan kunjungan-kunjungan, baik Prabowo maupun Sandi. Tapi juga ada negatifnya kalau pasangan 01 itu, itu negatifnya itu terkait kemarin ya, pristiwa penangkapan ketua umum P3 yang dikaitkan. Sementara kalau di pasangan Prabowo-Sandi itu terkait dengan isu HAM. 98-nya berarti ya. Karena kemarin ada pernyataan Pak Agum Gemelar dan juga pernyataan dari para orang tua ya, korban 98. Itu isu-isu positif mereka. Biasanya range usia berapa sih mereka ini yang selalu aktif di media sosial? Kalau data terakhir, di data 2019 itu pengguna media sosial di Indonesia itu ada sekitar 150 juta orang. Kemudian itu 80 persen diantaranya itu punya hak milih. Jadi sekitar 130 juta orang itu punya hak milih. Jadi cukup besar, kalau range usianya memang paling besar itu millennials ya. Jadi dari 17 sampai 34. Itu range pengguna media sosial saat ini di Indonesia. Oke. Nah, selain dari politika web, kita juga sudah mengumpulkan hasil-hasil survei dari beberapa lembaga survei lain. Iya, langsung aja kita pantau yang pertama nih ya. Ada berdasarkan survei yang dilakukan oleh lingkaran survei Indonesia, Denny J.A. Jokowi Amin ini meraih 58,7 persen suara. Sedangkan untuk Prabowo dan juga Sandiaga ini memperoleh 30,9 persen dari total suara. Dari survei yang dilakukan pada 18 hingga 25 Februari 2019, diperoleh data bahwa 9,9 persen responden masih belum menentukan pilihannya. Itu dia ya. Selanjutnya yang kedua, ini kita sama-sama menyaksikan, kita pantau survei dari Alvara Research Center, di mana pasangan 01 Jokowi Amin meraih 53,9 persen. Sementara rivalnya, ini Prabowo Sandi, 34,7 persen suara. Sementara responden yang belum menentukan pilihannya mencapai 11,4 persen suara. Oke, dan selanjutnya dari survei Saiful Mujani Resource and Consulting atau SMRC, pasangan Jokowi Amin Maruf masih unggul dengan perolehan 54,9 persen, sedangkan pasangan Prabowo Sandi ada di angka 32,1 persen. Iya, dan dari survei yang dilakukan pada 24 hingga 31 Januari 2019 ini, tercatat ada 13 persen pemilih yang masih belum menentukan pilihannya. Oke, itu menarik ya, kalau kita bicara tadi lembaga survei masing-masing memang sebetulnya angkanya nggak beda jauh ya, Myfri ya? Perbandingan antara satu dan lainnya ya. Dan ini menarik kalau kita bicara sama IOC lagi, perbincangan, justru tadi kalau kita bicara usia berapa mas? 18 sampai 34. 18 sampai 34. Oke, mereka itu cukup pritis itu artinya kalau kita bicara apa yang terjadi. Konten dari apa yang diperbincangkan gitu misalnya. Iya, kontennya cukup relevan ya, dan memang sekarang ini kan, kalau kita lihat di Indonesia ini tiap hari itu terjadi isu-isu baru ya. Baru kemarin kita dikaitkan dengan penangkapan ketua P3, tiba-tiba hari ini ada keponakannya Pak Prabowo yang terlaku kasus skimming. Jadi isunya itu memang sangat dinamik tiap hari, dan ini ditangkap sekali oleh di media sosial. Oke, menarik sekali, tapi kita tahan sebentar, karena kita akan langsung melihat kembali sesi berikutnya Debat Cawapres 2019. Selamat menyaksikan. Terima kasih.